Hai Oke Alzena pernah masak susah nggak sih bahan-bahan pandemi Oh iya susahnya banyak pandemi 2020 saya waktu itu masih punya baru punya 34 cabang 2018 itu 2020 2020 saya baru punya 34 awal pandemi tutup dua minggu ya kan PPKM darurat ya waktu itu apa kita harus tutup Hai terus dampaknya apa dampaknya ya pendapatan kan enggak ada nggung gaji karyawan Rono terus masih banyak cabang mas cabang itu eh 34 cabang karyawan waktu itu baru seratusan kalau saya nggak cut dalam artian PHK saya enggak bijak karena mereka juga kalau di rumah suaminya juga di apa suaminya juga di PHK misalnya ada mereka suaminya pegawai hotel SBBU mereka pada dipecat banyak ya tapi jangan enggak enggak sampai memphk karyawan nggak ada sampai sekarang masih bertahan masih bertahan Alhamdulillah saya jual mobil-mobil-mobil dua saya jual untuk gaji karyawan waktu mau THR apa lebaran yang waktu itu mau barang ya sama bulan yang depannya lagi luar biasa sih terus itu terus habis itu ditipu orang juga banyak ditipu investor juga banyak situ sih maunya invest invest galak betul makanya saya tuh pengen bikin satu seminar yang jangan tuh tertipu sama ini karena apa kalau kita kepengen bertumbuh baru bareng ya harus ada visi yang sama tuh pengen kaya-kaya sendiri jual kaya yui bareng-bareng toh enak orang masuk kaya diri kan terus kemarin mengenai admi kesel gak sih dengan kalau dokter sih enggak kesel ya karena mengikuti aturan dari pemerintah gitu kalau kita para masyarakat awam kan memang kesel banget lah ya dengan apapun pembatasan apapun lah ya termasuk kerja terus kita apapun aktivitas juga emang bener-bener dilarang gitu kalau keselnya ke pemerintahnya enggak sebabnya kalau kita mikir suatu musibah itu kita anggap aja itu ada sesuatu yang ada hikmahnya contoh saya waktu pandemi sampai sekarang 2020 ini 2022 saya bikin capeng sampai berapa sekarang nampak jadi separohnya saya buka pada saat pandemi ada apa dengan musibah Hai sejenonan karena harus bisa mikir pada saat musibah apa yang dibutuhkan orang pikir ke situ kalau mau bisnis iya 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 coba kalau misalkan orang-orang misalkan ya mudah dalam kopi di WD sawadu misalkan seperti itu ya ini saya ingat kesel betul-betul dibatasi ya bukan dibatasi lagi gitu bener-bener nggak boleh gitu saya juga kerasa orang tutup klinik saya jadi tutupin kok enggak boleh gini cuman boleh orang-orang kebanyakan orang-orang kerja hari ini untuk makan besok banyak seperti itu justru malah kadang juga main karena untuk bayar bank iya iya jadi kesalahan jadi saya jadi mereka ya sebenarnya ya mau mengeluh gimana kondisi ya masuk eh pemerintah mengadakan itu pandemi iya kan intinya yaitu tadi mas mungkin pemikiran orang kan beda-beda kalau jadi misalnya saya mau jualan kopi kok saya enggak boleh saya jual apa gitu kan selalu kayak gitu gitu harus maskeran harus gini harus dibawa ruput-ruput bikin memang sebenarnya manusiawi aja itu capai selalu itu aja cukup bahas pandemi yang udah usai sekarang ya sudah ya sudah berarti ya sudah berarti ya� lo Bola ya ya ya